Hai para netizen, sekarang kita ada Mercedes-Benz GLA 200 Urban, ini adalah tipe GLA yang paling baru, jadi ini di bawahnya AMG Line, dan seperti biasa kita akan masuk dulu ke dalam ya, ini kuncinya, ini kuncinya masih kunci Mercedes yang style yang lama, jadi belum smart key yang benar-benar tanpa kunci, jadi kita masuk mobil juga masih harus tekan tombol, dia juga belum ada comfort access di luar, nah di bagian dalam, di ini interiornya full black ya, sudah kulit juga, kalau yang AMG kan masih partially leather, dan pengaturannya juga standar ada di pintu, layaknya semua mercy, dia bisa recline, atau slide, dan bisa naik turun juga, dan di bagian sini juga ada lambar support 4 arah, plus ada memory seat 3 slot, dan di bagian depan ini juga ada penumpang paha atau tight support yang bisa kita extend secara manual, oke sekarang kita masuk aja yuk, tadi ya, karena dia belum pakai tombol start button, jadi masih harus kita putar, dan tinggal kita nyalain aja, oke sekarang kita sudah ada di dalam Mercedes-Benz GLA 200 Urban, dan pertama kita lihat setirnya dulu, ini setirnya bentuknya mirip-mirip seperti mercy kebanyakan ya, jadi di bagian rimnya itu sudah pakai kulit, dan di bagian arah jam 9 dan jam 3, yang sering kita pegang itu sudah pakai kulit perforated, jadi pengaturannya juga masih manual, tapi nggak apa-apa, dia bisa tilt dan telescopic, dan telescopic ini juga lumayan panjang ya, jadi untuk berbagai posture tubuh ini pasti pas, di sebelah kiri setirnya juga ada tombol untuk MID, di sebelah kanannya untuk audio, kontrol, ada buat volume, mute, voice command, dan angka tutup telepon, di belakang setir juga ada paddle shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, dan ngomong-ngomong tentang gigi, seperti biasa ya, mercy ini tuas transmisinya ada di sebelah kanan, kayak tuas same di mobil-mobil Jepang, untuk P ini kita tekan tombol chrome di ujung, untuk netral itu kita dorong setengah ke atas atau ke bawah, dan untuk drive kita dorong sampai 2 kali gini ya, dan untuk mundur itu kita dorong ke atas 2 kali, dan nanti kalau kita masuk mundur, dia akan ada kamera mundur dengan adaptive guideline, dan dia juga ini ya, dual clutch, 7 speed, seperti CLA dan A-class yang lama juga, dan juga di speedometer seperti ini, bisa dilihat, speedometernya juga masih style mercy yang lama gitu, di sini ada speedometer analog, top speednya 260, di sampingnya ada field gauge, di sebelah kanan ada tachometer, dan ada suhu mesin, di tengahnya ada MID layar besar, ini ya, dia ada eco display, dia juga ada individual door warning, dan ada speedometer digital, trip, dan odo, terus juga ada range, terus juga kalau kita geser ke kanan, ada trip, dan ada input navigasi, audio, telpon, asisten, yaitu bantuan berkendara, service, dan setting, jadi settingnya juga ada banyak, ini mirip-mirip seperti di CLA 200 kemarin ya, jadi kalau misalnya mau lihat MID secara lengkap, bisa lihat videonya CLA 200 saja, karena isinya mungkin mirip-mirip, di atas juga ada jam digital, dan temperatur udara luar, dan di sebelah kanan, dia ini ada tuas untuk mengatur lampu, di sini lampu senja, auto headlamp, lampu utama, dan parking lamp kiri kanan ya, khas mercy, di bawahnya juga ada electric parking brake, terus di bagian sini, itu ada cup mesinnya, cuma agak ngumpet ya, ya, pokoknya di bagian bawah itu lah ya, terus di bagian pintu, dia ini juga sudah soft touch, di handle-nya juga warna silver metallic ini, di sini juga ada switch untuk ngator spion, untuk melipatnya, dan power window-nya sudah all auto juga, di bagian sini juga ada panel soft touch dengan jahitan warna putih, di sini juga ada, di sini ada tombol untuk membuka bagasi, dan ada door pocket serta cup holder, ada speaker juga, ada tweeter, dan ada lampu juga di bagian pintu, tapi ini, by the way, tadi speaker-nya ini bukan yang branded, seperti kebanyakan mercy yang high-end ya, di sini masih speaker mercy standar, di bagian atas ada grab handle, terus di sini juga ada sun visor dengan vanity mirror, lengkap dengan lampu, dan ada selipan untuk naro kartu, di tengah ada spion tengah dengan auto dimming, di sini juga ada lampu baca, terus ada switch untuk lampu baca, dan ada lampu baca yang ada di belakang, bisa kita aktifkan dari sini, di sebelah kiri juga ada sama nih, ada cermin, dan ada lampunya juga, ada grab handle, dan seatbelt-nya juga bisa kita atur ketinggiannya, untuk headrest, ini juga bisa kita atur secara manual, dan dia juga bisa di majuin, buat menopang kepala kita lebih proper, dan di tengah, dia ada layar message bench command yang agak kecil ya ukurannya, karena ini bezel-nya juga lumayan tebal, dan untuk menghidupannya tinggal pencet on di sini, kita apetin pintu dulu, biar nggak bunyi-bunyi di speedometer, nah nanti ada ini ya warning, segala macam, kita bisa ngatur segala fungsi di layar ini, menggunakan tombol-tombol yang ada di sini, ada input untuk radio, media, navigasi, telepon, mute, settingan ke mobil, dan angka tutup telepon, di sini juga ada untuk skip track, ini ada knob untuk volume, ada untuk eject CD, dan ini untuk menghapus input yang kita masukkan, contohnya kalau kita masukkan navigasi, itu untuk menghapus hurufnya tinggal pencet ini, di sini juga ada numpad, buat kita nelfon, ada 1, 2, 3, sampai 0, dan ada bintang dan puggernya juga, di bawahnya ada tombol untuk hazard, tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan auto start shop, dan ada untuk dynamic select, jadi untuk mode berkendara ya, ada eco, comfort, sport, dan individual, yang juga muncul di layar komennya, terus di bagian bawah, dia juga ada ini ya, pengaturan AC-nya, dia itu walaupun belum auto climate control, tapi dia sudah integrated ke mobil ya, karena display-nya itu ada di bagian layar komennya juga, di sini ada fan speed, suiklasi udara, mode AC, dan arah AC yang membuat ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan, di sini juga ada maksimal defrost untuk kaca depan, deflogger belakang, dan temperatur yang sampai 28 derajat, dan lengkap juga dengan heater, di bawahnya ada asbak dan soket 12V, di sini ada cup holder 1 buah yang sangat besar, ada ambient light-nya juga ya, nih, jadi buat taruh botol yang besar, di sini juga ada knob untuk mengatur Mercedes-Benz Command-nya, serta ada 2 buah cup holder lagi, sama di sini ada seperti kart holder gitu ya, di sini juga ada armrest yang bisa kita majuin, dan kalau kita buka, di dalamnya itu ada tempat penyimpanan, dan ada soket USB 2 buah, di sini juga ada glove box-nya, dia sudah pakai bluedro, di dalamnya, dan ada lampu di dalam glove box-nya juga, dan kayaknya cukup segitu dulu untuk di bagian interior, sekarang kita lihat ke... keluar aja yuk! oke, sekarang kita mau masuk ke kabin belakang, nah sekarang kita sudah berada di dalam GELA 200 Urban, ini tadi posisi nyetir gue, belum diubah kan ya? iya, malah dimundurin, majuin lagi, nah, lu tadi tingginya berapa bang? 170, udah ini posisi nyetir lo ya? pas, nah ini tuh, di belakang orang yang 170, ini masih ada 3 jari, dan di sebelah kiri ada Ombi Channel KW, kalau ini Ombi KW tingginya berapa om? 175, ada kali ya? 175 ya? iya, kurang lebih. ini sudah lebih mundur dari jok pengemudi, ini masih ada sekitar 2-3 jari, jadi... coba deh gue tegakin ya, ini gue telah mundur. oke, udah segini, udah pas ya? tuh, masih ada 4 jari, jadi cukup lega, di belakang jok depan juga ada coakan buat kaki, kalau misalnya kaki kita mentok, itu nggak, ini ya, nggak terlalu mentok, jadi ada ruangan sedikit, di bawah sini, di bawah, senter konsolnya tempat penyimpanan 1 buah, dan di bawahnya ada, tempat penyimpanan lagi, sama ada power outlet, terus di, di jok samping ini, sorry, maksudnya jok belakang itu ada headrest, 3 buah yang adjustable, masing-masing juga, dapat seatbelt 3 point, dan ada armrest di tengah, lengkap dengan 2 buah cup holder, tapi dia nggak ada tempat penyimpanan di, dalamnya ya, di atas sini juga ada lampu baca, individual kiri kanan, ada grab handle juga di belakang, dengan gantungan, begitu juga di sebelah kiri, ada gantungan dan, grab handle, untuk di pintu, dia sama seperti di depan, ada soft touch-nya, di sini, di sini juga ada soft touch, dengan jahitan warna putih, ada switch untuk per window, dan ada cup holder, juga di bawahnya, ada speaker, dan ada tweeter juga, handle-nya juga sama seperti di depan, dia warnanya kayak silver aluminium gitu, dan di tengah sini, dia ada tunnel link kecil ya, karena ini untuk kenapot, dan di beberapa varian juga, seperti GL45 kan juga ada yang all-wheel drive, jadi ada, terowongan untuk, kopel, ke garden belakang, well, kayaknya cukup segitu aja, untuk di bagian belakang, yuk, sekarang kita lihat ke eksterior, oke, sekarang kita mau lihat ke engine bay-nya, nah ini dia, dia pakai mesin 1600 cc, 4 silinder, dengan turbo, tenaganya itu sekitar 156 hp, dan torsi sekitar 230 Nm, jadi cukupan lah, untuk sebuah SUV kecil, kayak GLA ini, dia juga pakai transmisi, 7 speed, dual clutch ke roda depan, dan untuk beberapa varian di, luar negeri, atau contohnya kayak di sini, itu ada GLA45, dia pakai mesin 2000 cc, dan berpenggerak, 4 wheel drive, rauh mesinnya juga mirip-mirip, kayak A-class juga ya, jadi hampir gak ada perbedaan, sama juga kayak CLA, karena memang mereka satu basis, oke, kita tutup lagi, nah untuk bagian depan, GLA200 Urban ini, dia pakai grill yang, berwarna kayak, semacam satin silver gitu ya, di bagian lubang-lubang ini, juga ada aksen chrome, di sini ada logo mercy yang besar, dan di bawah, dia ada underguard warna, gunmetal terang gini, atau satin silver juga, terus beranjak ke lampu, dia pakai lampu LED high performance ya, jadi di sini ada lampu dekat, pakai projector, dan ada high beam reflector juga, di sini juga ada lampu sen, yang menyatu dengan, lampu senja dan DRL, di sini juga ada, logo lampunya ya, LED high performance, di bagian pelak, dia pakai pelek, two tone, dengan ban, Goodyear, Efficient Grip, yang berukuran, 235, 45, R19, jadi cukup besar ya, untuk, sebuah, SUV kecil, padahal ini kan, SUV terkecilnya mercy aja, udah pakai 19 inci, gimana yang, di atasnya kayak GLC, GLI, dan GLS, apalagi kayak kelas ya, jadi ini untuk, mercy terkecil, mercy SUV terkecil, udah gede banget, di samping juga ada, ini ya, semacam over fender, khas SUV gitu, di bagian bawah pintu juga ada, terus di bagian spion, ini mirip seperti, mercy-merci kebanyakan, dia lampu sen, itunya, lampu sen di sampingnya itu, berbentuk huruf C, sudah LED juga, dan tadi ya, bisa dilipat secara elektrik, terus di bagian atas, dia ada roof rail, tapi perbedaan antara, GLA Urban, dan IMG lain ini adalah, di bagian atas itu, dia nggak punya, panoramic sunroof, pilarnya juga, warnanya hitam gloss, bukan warna doff, seperti, pilar kecil ini, jadi bagus, terus beranjak ke belakang, dia lampunya juga kayak, E-cluster baru ya, jadi ada semacam, stardust efek, jadi semacam kayak ada glitternya gitu, disini juga ada lampu sen, fog lamp belakang, dan di bagian sini tuh, ada lampu mundur, terus di bagian kaca belakang, ini juga ada wiper, di fogger belakang, ada hammer stop lamp juga, yang ngumpet di bagian, spoiler kecilnya ini, dan di bagian belakang ini, juga ada chrome tipis, untuk, di atas sini ya, di atas, plot number, sama, kalau misalnya kita mau masuk gigi mundur, di bagian sini tuh, ada, kamera ya, ngumpet, kalau, kita lagi nggak, mengaktifkan, kamera mundur, nah seperti ini, kalau misalnya, kamera mundurnya lagi keluar, nanti dia akan ngumpet sendiri, pas kita udah, keluar dari gigi mundur, pas kita masuk gigi mundur, nih ya, tuh lampu mundurnya mati, tuh dia akan ngumpet secara otomatis, sekarang kita mau lihat bagasinya, dia udah elektrik, nih ya bagasinya seperti ini, cukup gede, mirip-mirip seperti, A-class hatchback juga, di bawah lantai bagasi, dia juga ada, tempat penyimpanan, dan ini, apa namanya, parcel shelfnya juga bisa kita lepas, pertama dengan ngelepas tali ini dulu, ada dua ya di kiri, sama di kanan, nanti tinggal kita keluarin aja, di belakang juga ada lampu, buat bagasi, serta disini juga ada tombol untuk, menutup, bagasinya secara elektrik, nah beranjak ke samping, dia ada, tutup tangki nya, dia bisa menggunakan, Ron 95, serta disini juga ada, keterangan untuk tekanan angin ya, well, kayaknya cukup segitu dulu, untuk review dari, Mercedes-Benz GLA 200 Urban kali ini, mohon maaf, bila salah kata-kata, atau dalam penyampaian review, terima kasih baik kalian menonton, sampai jumpa, di review selanjutnya, guru selanjutnya, menonton! sefon depan di uwung... Terima kasih.